cara lain, kalau tadi kita pakai alat itu cara mekanik ada juga yang namanya mengukur luas area atau menghitung menggunakan koordinat jadi untuk koordinat ini caranya juga sebenarnya cukup mudah ini perlu dilihat ini sengaja dibuat A, B, D, C balik lagi ke A kalau memang dia itu setiap titik sudah ada koordinatnya Anda bisa hitung dengan cara perhitungan koordinat jadi kita taruh caranya seperti ini jadi Anda taruh semua X di satu sisi dan ini harus urut dia itu karena dia A, B, D, C itu juga seperti itu jadi A, B, D, C balik lagi ke A jadi muter langsung ke A lagi Y-nya juga sama ditaruh di sebelah kanan jadi dia itu Y, B, D, C, A sama lalu yang Anda lakukan selanjutnya adalah saat Anda sudah punya X, Z tersebut Anda cross calculation jadi yang Y, A dikali X, B Y, B dikali X, D Y, A kali X, B Y, B kali X, D X, D kali X, C dan Y, C dikali X, A sudah terakhir ini semua adalah delta kiri kita sebut sebagai delta kiri semuanya sudah disilang lalu kita ambil yang kanan saya pakai hijau nah itu sama juga seperti itu juga lalu X, A kali Y, B gitu kan habis itu X, B, D dan seterusnya lalu Anda jumlah dan Anda dapat sigma kanan sorry bukan delta ya sigma nanti ujung-ujungnya saat Anda sudah punya sigma kiri dan sigma kanan itu Anda hitung luasnya dengan cara itu adalah absolutnya sigma kanan dikurang sigma kiri dibagi dua itu aja gitu ya jadi absolut mau kanan kurang kiri atau kiri kurang kanan sama-sama aja lalu dibagi dua as simple as that nah ini sebenarnya semacam pembuktiannya tapi saya nggak expect kalian untuk benar-benar apa ya lihat gitu ya seperti apa tapi intinya adalah ini nih gitu ya jadi dua kali luas itu ya itu tadi kita bisa lihat ya ini kan X1 dikali Y2 gitu kan YX2 kali Y3 dan sebagainya macam dan ini pun Y1 kali X2 Y2 kali X3 dan sampai ke awal nah ini dikurangi habis itu dibagi dua intinya sih sama-sama aja kira-kira seperti itu selamat menikmati